Memenangkan ribuan smartphone setiap bulan ini Download aplikasi Motion Banking Sekarang Mohon maaf lagi Sebaiknya Jangan aku ini angkat menjadi Sinopati Perang Pacejaran Ada apa mana? Kesehatanku Assalamualaikum Wr. Wb Saya Alwia Segaf Terima kasih banyak sudah setia menonton video ini Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan jangan juga ketinggalan Untuk menonton sinetron kembalanya Raden Kian Santang Setiap hari hanya di MNCTV Apa gerangan yang begitu penting? Hingga dirimu mendatangiku sendiri Bukan mengirim utusan Kehadiranku kemari Ingin mengajak raka Untuk bergabung denganku Memisahkan diri dari Pacejaran Memisahkan diri dari Pacejaran? Benar raka pahamu? Lalu kenapa harus memisahkan diri dari kerajaan Pacejaran? Pacejaran itu seperti kerajaan lintah Yang selalu mengisap upeti dari kita Untuk kesejahteraan Prabu Anung Surawesesa Keluarganya Dan begundal-begundalnya Tapi apa yang mereka berikan kepada kita? Hanya angin kosong raka Tapi rakyat Prabu Selama ini Hubungan antara kerajaan Pacejaran Dan Singapura Berjalan dengan baik Sama baiknya Hubungan antara kita Kerajaan Singapura Dan telah gahuri Raka Prabu Hubungan yang baik itu Harus berdasarkan atas kesetaraan Tapi apa yang ditunjukkan oleh Pacejaran? Mereka menganggap diri mereka itu sebagai Tuhan Majikan Dan kita ini kacung rendahannya Baiklah Aku akan memikirkan baik-baik tawaran kamu ini Raipra Pikirkanlah baik-baik Kesejahteraan rakyat Singapura Di atas tangan Singapura itu sendiri Bukan di Pacejaran Tetap memberikan upeti kepada Pacejaran Sama halnya seperti Memberikan garam di lautan Padahal Kita masih sangat membutuhkan garam itu raka Baiklah Aku akan bergabung dengan kekuatan bantuan kerajaan telah gahuri Aku sendiri Yang akan menggantung Putra Siliwani Di alun-alun Singapura Mengakulah Kalau kalian tengah memata-matai telah gahuri Kami bukan mata-mata Tapi kami adalah utusan Pacejaran Benar Kami datang ke sini Hanya untuk menghantarkan surat dari Gusti Prabu Anam Surawesi Bukan memata-matai Kedebah Kalian masih tidak mau mengaku Apa kalian sudah bosan hidup Aku akan menyudahi siksaan ini Jika kalian mengakui sebagai mata-mata Pacejaran Demi Allah Kami berani bersumpah Kami bukan mata-mata Tapi kami adalah utusan Pacejaran Baiklah Tampaknya kau lebih pantas menjadi rebutan buaya-buaya segara anakan Dibanding hidup penuh kebohongan Sungguh Kami bukan mata-mata Kalian telah bertindak keji Pada utusan Pacejaran Raka Pram Izinkan aku menebak atas kedatangan Raka kemari Pasti Raka akan membawakan gambar gembira untukku Karena Raka mau bergabung denganku Begitu bukan Raka Benar Rai Pram Aku akan mendukung sepenuhnya Telah gauhi Untuk memerdekakan diri Dan menghancurkan Pacejaran Terima kasih Raka Aku juga pasti sangat mendukung Singapura untuk bisa berdiri sendiri Supaya kita bisa berdiri sama tinggi Dan duduk sama rendah Raka Terima kasih atas janji Murai Pram Karena itu sangat aku butuhkan kemudian Untuk bisa terlepas Dari cengkeraman Pacejaran Maaf Raka Pram Jika Raka berkenan menjawab Apa alasan Raka mau bergabung denganku? Pacejaran Telah berbuat biadang Senopati Singapura Datang atas titahku Untuk menjernihkan Masalah kesalahpahaman antara kami Tapi dia malah tewas Di tangan Putra Siliwangi Senopati Singapura tewas di tangan Putra Siliwangi? Ya Padahal dia datang sebagai kutusan Dan selama ini Aku belum pernah mendengar Bahkan mengetahui Di tatar Pasundan Ada kerajaan yang berani membunuh kutusan Raka Sekarang Raka tahu sendiri Seperti apa kerajaan Pacejaran itu kan? Kerajaan Pacejaran Hanya berisi sekumpulan orang congkak Berdebah Yang membalas kebaikan kita Dengan darah dan kematian Tepat sekali ucapanmu itu Raka Pacejaran Merasa paling berkuasa di tatar Sunda Hingga mereka membalas dengan pedang Atas permintaan maaf Dan Singapura Tahan amarahmu Raka Keluarkan saja nanti Di saat kita melawan Pacejaran Kita rebut kemerdekaan kita bersama-sama Raka Pacejaran Akan menyesal tuji turunan Karena telah berani Membuat permusuhan dengan Singapura Sekarang kekuatanku semakin sempurna Setelah Senopati Pacejaran Nenek tua sakti Dan kekuatan Singapura Bergabung dengan kekuatanku Aku bisa membayangkan Raka Pasti Prabu Surawesi Sesa terperanjat membaca isi suratku itu Benar Rai Prabu Dia pasti akan terkejut Dan Prabu Anam Surawesi Sesa Pasti akan mengirimkan prajurit terbaiknya Untuk menyerang telah Gahul Aku sudah membuat jebakan Apabila mereka berani datang kemari Jebakan Walaupun aku belum tahu jebakan apa yang Rai Prabu bersiapkan Tapi aku yakin Kalau jebakan Rai Prabu Akan sangat mematikan Itu sudah pasti Raka Akanku pastikan Telaga Hurib akan menjadi kuburan masal Apabila mereka datang untuk menyerang Bagus Rai Prabu Aku akan mendukung sepenuhnya Semua rencanamu Rai Prabu Terima kasih Raka Kita akan bersama-sama Dalam pesta penghancuran pencejaran Kalau aku terima Apa yang telah mereka lakukan terhadap Senepati Rasanya Benar-benar aku tidak sabar Untuk memulai Pesta penghancuran pencejaran Tahan emosimu Raka Akan tiba waktunya Dan sebagai hadiah untukmu Aku akan mengizinkan kau Untuk menggantung Putra Siliwangi Dengan tanganmu sendiri Di alun-alun Singapura Apakah benaran tertuliskan disini Jika memang benar Berarti Raja Telaga Hurib Telah memberikan penawaran yang memocokkan Sekaligus merendahkan martabat pada jarak Mohon ampun Gusti Prabu Jika Gusti Prabu berkenan memberitahukan pada kami Apa isi rontak tersebut Jika kau ingin saudaramu selamat Berikan kemerdekaan kepada Telaga Hurib Telaga Hurib telah mencari kehancuran Dia telah berani menangkap putusan yang datang dengan damai Dan menantang pada jalan Dengan alasan yang telah dibuat-buat Kalian Mohon maaf lagi Sebaiknya Jangan aku yang diangkat menjadi Senopati Perang Pacejaran Ada apa mana? Kesehatanku Belum kembali pulih seperti sebelumnya Karena racunnya rompang Yang dilepaskan dalam tubuhku Aku masih bisa merasakannya Apakah tidak sebaiknya Rai Prabu saja Yang bertindak selaku Panglima Perang Pacejaran Mohon ampun Gusti Prabu Maaf Raden Saat ini tidak mungkin Gusti Prabu surau sesa Untuk berangkat sendiri Menjadi Senopati Perang Penunjukkan Gusti Prabu Kepada Raden Kiasantang Itu sudah sangat tepat Raden Mohon maaf Rai Rai Prabu Apakah tidak lebih baik Maaf Raden Bagaimana Rai Apakah kau siap untuk aku akan menjadi Senopati Perang Pacejaran Baiklah Rai Insya Allah Aku bersedia Untuk menjadi Senopati Perang Pacejaran Rapat ini sudah selesai Kalian boleh kembali ke tugas kalian masing-masing Sendika Gusti Prabu Sendika Gusti Prabu Terima kasih Raka Karena kau sudah mau membantuku Nanda Prabu Maaf Nanda Prabu Ibu Anda ingin mengajukan permohonan padamu Permohonan apa Ibu Anda Ibu Anda mohon Kirimkanlah utusan Ketala Gahurin Untuk menyelamatkan Raka Mualang Sungsa Dan juga Syekh Nurja Ibu Anda tidak perlu menyuruhku untuk melakukannya Aku pasti akan melakukan itu semua Ibu Anda Hari ini juga Aku sudah mengangkat Raka Kian Santang Untuk menjadi Senopati Perang Pacejaran Senopati Perang Apakah tidak ada cara lain selain perang Nanda Prabu Telaga Hurin telah memberikan penawahan Yang sangat begitu memojokan kepada Pacejaran Ibu Anda Ia menginginkan kemerdekaan Sebagai syarat kebebasan Syekh Nurjati Dan juga Raka Walang Sungsa Mereka semua telah memilih jalur kekerasan Ibu Anda Maka dari itu Itu semua harus dijawab Dengan mengerahkan kekuatan terbaik Pacejaran Dan aku rasa Tidak ada satu orang Yang pantas untuk menjadi Senopati Perang Pacejaran Selain Raka Kian Santang Asakan ini Mengakulah kalian Kami akan terus menyisa kalian Sampai kalian mau mengaku Benar Mengakulah Kalau kalian adalah mata-mata Pacejaran Ampun Gusti Prabu Untuk apa kita buang-buang waktu Menyiksa mereka Lebih baik Lembarkan saja mereka ke dalam kolam sagara anakan Supaya Supaya Buaya telah gahuri Kenyang memakan daging dari mereka Hehehe 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 Apa yang kau katakan itu Benar sekali tajuk aku Mereka berdua Lebih baik dibunuh Daripada disiksa seperti ini Hehehe Salah-salah Mereka bisa membebaskan diri Di saat kita lontak Hehehe Mesti Prabu Kalau memang mereka mau dibunuh Aku siap melakukan itu Hehehe 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 Aku mengerti kekhawatiran kalian Penjara telah gahuri Sudah sangat terkenal ketat penjagaannya Bahkan seekor nyamuk sekalipun Tidak bisa lolos dari sini Lagipula Aku juga sudah punya rencana lain Aku akan memenggal kepala mereka Di saat pasukan Pacejaran datang kemari Agar mereka bisa menyaksikan langsung Kematian saudara mereka Hehehe Itu rencana yang sangat bagus sekali Hehehe 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 Aku setuju sekali Hehehe Aku juga setuju dengan saran Gusti Prabu Aku tidak sabar Untuk melihat muka orang-orang Pacejaran itu Ketika melihat Mereka semua dipenggal Sudah cukup kita menyaksikan hiburan ini Ayo kita kembali ke ruangan Baiklah Ternyata benar kabar yang ku dengar Tidak ku sangka Aku akan bertemu denganmu dalam keadaan seperti ini wang susah Kau Kenapa kau ada disini Hehehe Hehehe Melihatmu dicambuk seperti ini Aku juga ingin mencambukmu Prajurit Serahkan campur ini Aku sudah tidak sabar Melihat kematian kalian Dan kehancuran Pacejaran Hehehe 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 Tapi putraku Apakah tidak ada orang lain yang bisa mengemban tugas itu Keputusanku ini sudah bulat ibu bunda Kita semua telah mengadakan rapat Dengan para penggawa Dan mereka semua setuju Kalau Raka Kian Santang menjadi senopati perang Pacejaran Tapi Nanda Prabu Raka Kian Santang belum pulih benar Ibu bunda takut terjadi sesuatu padanya Tenanglah ibu bunda Selama Pacejaran Memerlukan kekuatanku Maka aku akan mengerahkan seluruh tenagaku Insya Allah Tapi nak Ibunya sangat khawatir Peperangan ini bukan sesuatu yang main-main Sedangkan kondisimu sekarang ini Sedangkan keadaimu sekarang ini belum pulih benar Rai Prabu Aku moh Izinkan aku untuk ikut Mendampingi Rai Kian Santang Maaf Yunda Sebaiknya Yunda tetap disini Bersama ibu bunda Rai Apa maksud Ini bukan hanya untuk dirimu Rai Tapi untuk Raka Kian Santang Mana mungkin Aku hanya berdiam diri di dalam standang seperti ini Aku pun harus segera menyelamatkan Rai Rai